Alright everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So, di Bitcoin Update kali ini akan quick update. Kita nggak bahas tentang price action atau kondisi yang terjadi pada Bitcoin per hari ini. Mungkin saya nggak cuma bongkar dari sisi Bitcoin ya, tapi kita perlu ngelihat dari sisi yang lainnya, seperti di S&P 500, kemudian juga di Dollar Index, dan juga kita lihat beberapa pair yang sama-sama terhadap Yes Dollar. Nanti kita bakal ngecek sama-sama. And... oh, sorry. Oke, by the way teman-teman, kita bakal langsung aja masuk ke dalam price action-nya, starting from the time frame for Bitcoin. Let's see ya, teman-teman ya. Hari ini closing Bitcoin akan menjadi sebuah kondisi yang menurut saya sangat penting. Pertama, kita bisa menginvalidasi skenario yang namanya dikatakan dengan istilah dead cat bounce ya. Ini kalau dead cat bounce pada market crypto itu rata-rata di Fibon 6,8%, bukan di Fibon 0,5%. Kenapa? Sebabnya adalah karena di level tersebut, itu ya kita bisa katakan lah ya, bahwa volatilitas pada market crypto terutama untuk altcoins dan juga Bitcoin itu sangatlah signifikan, di compare dengan pair atau misalkan aset-aset yang lainnya. Dan seperti yang kemarin kita bahas ya, dengan menggunakan indicator VRVP, sebetulnya ini adalah area dengan momentum, sorry, maksud saya area dengan volume yang sangat besar, dan sangat luar biasa signifikan. Kalau misalnya area ini somehow berhasil di-break, like there is nothing di sana, kayak nggak ada apa-apa, nggak ada tembok, nggak ada dinding, ibaratnya nggak ada resistance, ini artinya memang market ini mungkin akan dibawa ke arah yang lebih serius. Dalam tanda kutip, is this the very first sign bahwa market akan bener-bener reversal? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Walaupun, only if based on price action, saya akan pantau dengan jelas, atau bukan pantau, bahasannya apa ya, pantau dengan teliti, ketika Bitcoin testing ke level 21.300-21.500. Karena memang inilah area yang sebetulnya kita bisa katakan memiliki peranan paling penting, untuk situasi Bitcoin kali ini, atau saat ini, ya, sorry, saya tidak terpaksa label here, teman-teman ya, topnya is going to be around 21.500, kenapa saya katakan demikian? Karena this is the only range, di mana Bitcoin mendapatkan rejection, yang akhirnya membawa harganya turun sangat signifikan. Bahkan ini kejadiannya before FTX. Jadi kalau teman-teman realize, candle FTX itu adalah 2-3 candle, setelah testing ke level 21.500 itu. Dan, kenapa di area level itu cukup penting pada kala itu, atau pada waktu itu, adalah ketika teman-teman gunakan, balik lagi, Fibonacci retracement, from top to bottom-nya, kamu bisa gunakan di sini, we have Fibonacci 61.8%, a little bit fake out, ya, everybody considering bahwa, oh oke nih kita udah berhasil break nih dari Fibonacci 1.8%, ternyata it's just a fake out, and then, price-nya setelah itu drop lumayan signifikan. Jadi, bukan sekali dua kali Bitcoin pernah melakukan hal ini, ya, di sini pun sama terjadi, tapi kita nggak ngomongin fake out, kayaknya di sini tuh, ya, pas ya, Fibonacci 61.8%, rebound, Fibonacci 61.8%, then rejection, ya, this one also the same, turun, balik, Fibonacci 61.8%, lewat sedikit, and then rejection. So, the question is, ketika kita mengacu pada data sebelumnya, pada pergerakan Bitcoin yang lalu-lalu, dan tentu saja, dengan kondisi makroekonomi saat ini, yang sebetulnya sih, kalau saya bisa bilang, compare dengan beberapa bulan yang lalu, saat ini jauh lebih baik, ya, kenapa demikian? Karena teman-teman harusnya aware, dengan pembahasan yang kemarin kita lakukan, ya, di video terakhir, waktu kita update ke teman-teman sekalian, terutama ngebahas tentang CPI, makanya saya, sekali lagi, saya meng-encourage teman-teman, ini kalau dilihat viewersnya, between yang Bitcoin, dengan yang market update, itu lebih sedikit yang market update, padahal, kalau teman-teman investor, ini jauh lebih penting, karena kita berbicara tentang, kesiapan diri kita, terhadap menghadapi, potensi perubahan, yang akan dilakukan, terutama kebijakan, dari sisi The Federal Reserve, terhadap, kondisi dunia, saat ini, itu yang menjadi, peranan paling penting, untuk kita perhatikan, bagaimana proses reversalnya, instead of only, using price action, price action, bukan berarti kita, nggak bisa nge-identifikasi, hal tersebut, tapi kalau misalkan, tidak mendukung, dari sisi makroekonomi, ataupun dari sisi, Bitcoinnya sendiri, atau kita ngomongin, dari sisi, apa ya, mungkin market internalnya lah ya, kita nggak bilang, kayak misalkan, contohnya US stocks deh, S&P 500 itu kan, standard and poor, kalau misalkan Nasdaq, oh ini lebih ke saham-saham teknologi, berarti, yang berhubungan, seperti misalnya, well, Amazon, kemudian, ya kemudian, what else, Tesla perhaps ya, ya, intinya saham-saham, yang berhubungan dengan teknologi, dan, itu, istilahnya, punya marketnya masing-masing, jadi kalau kita ngomongin, teknologi lagi, ada mengalami kemunduran, lagi di-hack sana sini, mungkin saham-saham tech, akan turun, tapi kalau kita ngomongin, saham yang mungkin, basic ya, mungkin yang turun, S&P 500, or maybe Dow Jones, dan kalau kita ngomongin, market kriptonya sendiri, we still have a couple of event, yang kita perlu perhatikan, sama-sama, dan, itu bisa mempengaruhi, market kripto sendiri, karena dari sisi internal, kita ngomongin dari eksternal, atau si market update-nya, alright, so, once again, Bitcoin bukan gak pernah, kita pernah juga, ngelewatin, situasi yang sama, break 61.8%, we thought that, oke, ini udah ready nih, untuk istilahnya, reversal ya, totally reversal, and then, kita ngelihat dia to the moon, ternyata enggak juga, after breakout pun, dia bisa yang namanya fake out, dan dia close back, di bawah FIBO 61.8%, and then after that, kita ngelihat harganya turun, oke, nah, how about this one, apakah kita akan mengalami, situasi yang sama, to be honest teman-teman, as long lower time frame, menunjukkan kepada kita, bahwa everything still bullish, on the lower time frame, kita juga gak bisa nge-short, ya, atas dasar apa, kamu melakukan short, oh, maybe, you see a divergence, ya kan, oh, oke nih, we see a divergence, oke, if we see a divergence, it means, price akan berbalik arah, dan mungkin harga akan segera turun, gitu, gak juga ya, in the end, mau dia divergence 10 kali pun, kalau misalnya struktur, price mark, eh, price-nya itu, masih oke, masih dalam tanda kutip, dalam keadaan bullish, ya ini bisa mem, istilahnya bukan, kita bilang, bukan memprevent ya, ini bisa mengetrack orang-orang, untuk justru buyback ke bitcoin-nya, ya, terutama buat teman-teman yang, istilahnya retail investor, kita gak ngomongin only di Indonesia, I believe, di luar negeri sana, juga banyak orang-orang yang pomo-an, ya, istilahnya di Amerika pun, saya cukup yakin, dari 30% yang katanya, udah masuk ke market crypto, I can, guarantee you guys, kalau di sana juga pasti ada orang yang pomo, which means, ketika ngeliat dia break, oke, I will buy, ya kan, kalau teman-teman inget, ya, kita gak usah ngomongin sebut nama ya, tapi teman-teman kan tau nih, influencer-influencer YouTuber, yang dari Amerika, yang terutama, bukan Amerika lah, kita bilang dari luar negeri, itu mereka kan lumayan bikin orang mudah pomo, ya, menunjukkan postingan, seberapa banyak ya, margin yang mereka pakai dalam proses transaksinya, dan, orang jadi berpikir secara logika, wah dia aja berani, kenapa gue enggak, gue juga lah ikut marginnya gedean, jebret, and then mereka berani untuk buy, even dengan harga yang agak di atas seperti ini, alright, nah itu adalah satu buah concern, yang tentu saja saya selalu ingin remind ke teman-teman, kita tahu bahwa, every time Bitcoin, ataupun market crypto, sekalinya naik-naik terus, sekalinya turun-turun terus, tapi, at least untuk kondisi saat ini, dengan market yang belum seprima itu, kita enggak bisa terlalu banyak berharap, untuk situasi itu bisa benar-benar terjadi, unless kita ngomongin ke depannya, buluran udah di depan mata, halving sudah selesai, baru itu kita ngomongin, based on historical, mungkin kalau teman-teman mau sedikit lebih greedy, I think it's okay, ya, tapi in this case, kita ngelihat, harusnya, average people udah mulai greed, dan every time, ada greed di market, di situ akan ada dumb, ya, di situ akan ada yang namanya, ya, koreksi atau apapun itu, tapi yang pasti, hal tersebut harus membuat kita lebih khawatir, jadi, once again, pesan dari saya, bukan berarti kita enggak boleh ngelong, kalau teman-teman lagi ada ongoing position long, ya, feel free untuk dimanfaatkan, toh, saya bersama teman-teman, ya, mungkin sebagian besar di advance group ya, ya, saya enggak tahu sih sebagian besar, atau seberapa orang yang ikutan juga, saya udah nge-share outlook gala, dari sekitar beberapa hari lalu, once dia terjadi reversal di sini, sampai sekarang, kita masih maintain, bahkan posisi stop loss terakhir saya, sudah saya geser ya, itu lebih kurang di kisaran 0,49, ya, ya, sebut saja 0,4973, so, I'm still long, ya, saya still long, walaupun, kita ngelihat, bitcoinnya kelihatannya kok kurang begitu ideal, tapi still, selama struktur, di time frame yang kecil, kamu ngelihatnya dia masih cenderung bullish, kita cuma bisa follow up yang itu, ya, di time frame besar, itu baru akan benar-benar terjadi, yang namanya reversal, once di time frame kecil terjadi, ya, pada prosesnya, teman-teman bisa lihat time frame ada banyak di sini, nah, itu akan berproses satu per satu, ya, dari 5 minutes, dari 15 minutes, dari 30 minutes, and then 1 hour, and then 4 hours, and then 1 day, kemudian ke weekly, kalau misalnya semua, ya, berubah, istilahnya terjadi reversal, baru kita bisa ngelihat totally ada yang namanya reversal, gitu loh, tapi semua itu bermula dari time frame kecil, ya, kita bisa memplot situasi terjadi reversal, itu di time frame kecil, tapi, tanpa melupakan juga terhadap potensi tekanan, yang akan masuk pada time frame yang lebih besar, jadi kita nggak pernah tahu, mungkin bagi orang-orang 1 jam, this is still a buy, bagi orang-orang di 2 jam, this is still a buy, but once kita masuk ke 4 jam, or even 12 jam, ternyata, they see this as a sell, gitu loh, I mean, selama ini mereka nunggu, mereka cuma mau, untuk jual dengan harga yang lebih better, atau mereka melakukan short, dengan harga yang lebih better, which is, mereka bilang, bahwa, oh, you can see this, overall, we still in a very hard downtrend, and then, this rebound is for me to short again, and then, ya, mungkin mereka akan melakukan itu, ya, itu kita ngomongin di luar, kita nggak tahu kalau di Indonesia, hopefully, teman-teman udah bisa lebih safe lah, dalam transaksi, menjaga risk management, dan juga money managementnya udah lebih oke, and then, satu tambahan lagi, kalau kita ngelihat dari sisi, ya, teman-teman mau gambarkan ini, sebagai sebuah chart pattern, you see this as a falling wedge, and then, basically, kita udah break falling wedge ini, dari 2 harian yang lalu, dan trend lainnya sudah berhasil di break, so, the question is, once again, apakah kita akan melihat rejection, dan, if kita ngelihat rejection, apakah rejection itu akan terjadi, dalam fase yang koreksi, atau korektif, jadi, at least, untuk time frame daily, 4 jam, kita bakal ngelihat, ini bisa men-trigger orang-orang, untuk masuk kembali, dari posisi longnya, atau, mereka untuk buy back kembali bitcoinnya, dan, dengan demikian, ya, once, ya, selagi, lower time frame, 4 jam ke bawah, 1 jam, 30 menit, 30 menit, 15 menit, still bullish, ya, kita cuma tinggal follow up aja, toh, kita lihat hari ini, ada percepatan trend, I guess, tadinya, kita ngelihat ini, sebagai potensi ascending channel, berarti kita ngelihat, wah, hari ini break juga, which means, there is no rejection, everything is fine, still, the trendnya masih healthy, momentumnya juga masih healthy, so, kita cuma tinggal follow up aja, oke, once again, reminder dari saya, jangan terlalu agresif, kita tau posisi lagi, lumayan nih, tiang hijau, istilahnya udah lama ya, kita gak pernah ngelihat ini, di kondisi market cryptocurrency, but finally, we see it again, setelah berbulan-bulan, semenjak kasus FTX pun, kita belum ngelihat itu lagi, and, ya, hopefully, ini bisa bertahan cukup oke gitu loh, dalam artian, kita gak berharap, dia terus-terusan tiang panjang begini, ini kalau kayak gini, namanya marketnya juga gak jelas gitu ya, dalam artian, apa yang mendukung hal itu, selain makroekonomi, nothing gitu loh, dan itu yang patut kita waspadai, tapi kalau misalkan, pergerakannya, diiringi dengan pullback yang sehat, kita bisa melihat, market turun, and then kita ngelihat dia, wah oke nih, dia bertahan di atas resistance level sebelumnya, ini kan berarti bagus ya, kita bisa katakan, situasi ini justru yang kita butuhkan, karena kita butuh yang namanya, konfirmasi higher low, jangan setelah dia naik kayak gini, ternyata kembali lagi, kekebiasaan yang lama, seperti bitcoin, dimana akhirnya dibanting cukup dalam, nah itu yang kita gak inginkan, yang kita inginkan saat ini adalah, you give me the pullback, I see it slowly, corrective, dan in the end, dia bisa bertahan, di atas level-level penting, seperti this one, I guess, this one is big fan zone, yang cukup penting, karena break terhadap, yang berhasil break terhadap, major resistance disini, dan, ya kalau major resistancenya, bisa berubah jadi support, itu bagus, berarti kita oke nih, ini harusnya top chair ya, kita ngomongin, market perhaps udah mulai siap, atau lagi ongoing preparation, untuk menuju ke reversal, oke, nah dari saya itu, key level saat ini, teman-teman bisa perhatikan, demand zone, di kisaran 18.856 dollar, break dari sini, artinya kita akan berpotensi, retest sampai ke 18.000, di pertengahan di 18.300, itu adalah level resistance sebelumnya, yang potensi menjadi support, so, if we don't break, this key levels, ya ada 3 key levelsnya disini, maka everything's fine, kita masih bisa ngelihat, bitcoin, dan mungkin old coinsnya, juga ikut rebound lagi, dan sedikit teman-teman, before saya tutup, kita bakal ngebahas, DXY sedikit, DXY so far still, di bearish pressure ya, pressure masih dalam tekanan sellers, and then dari sisi NASDAQ, NASDAQ disini kita bisa lihat, udah berhasil break, dia sama kayak bitcoin hari ini, dan mungkin menurut saya, bukan dia yang sama, tapi bitcoin yang sama, seperti NASDAQ, dan juga S&P 500, jadi dari sisi stock market, everything's fine, kita bisa ngelihat, dia ongoing menuju ke, higher high juga, but the question is, the same like bitcoin, apakah kita akan ngelihat, adanya rejection, dari yang time frame, yang lebih besar gitu, kita perlu ingat, bahwa time frame lebih besar, melihat ini, masih sebagai sellers, alright, so I guess that's it teman-teman, sedikit ya, update yang saya bisa berikan, pada hari ini, hopefully bisa bermanfaat, I hope you guys enjoy your weekend, happy Friday, yang sudah menjadi weekend, di hari Sabtu sekarang, tanggal 14 ya, per saya update, oke, I guess that's it for me, thank you very much for watching, don't forget to leave your comment below, type, all coins yang menarik, yang kita perlu bahas, yang saya maksud tadi, bukan di video Litecoin, tapi di video yang ini, teman-teman boleh type all coins, yang kira-kira menarik, untuk kita bahas, mungkin saya nanti akan leave comment, kalian bisa cek comment, di kolom komentar saya, saya komen di sana, dan kalian bisa komen di situ juga, untuk all coins, yang akan kita discuss, berikutnya, maybe, taking from the telegram first, and then, dari pilihan teman-teman, alright, I think that's it for me, thank you very much for watching, I hope you guys enjoy your weekend, God bless everyone, and, goodbye guys, cheers, cheers, Terima kasih.